hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini posisinya rusak ya jadi gotrinya dilepas jadi aduh kacau pokoknya enggak bisa bunyi kalau bunyi pun kayak keborosan gitu jadi bawahnya itu deg-degnya itu parah jadi ini coba kita bersihkan kemudian ini saya bersihkan pakai wearing porcelain ya ini cukup galak untuk membersihkan kotoran ndak dicampur apa-apa kita coba bersihkan aja dulu setelah itu nanti kita eh keringkan kemudian kita coba pasang lagi nanti kita dicampur apapun tuh semua hai 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 baik ini sudah bersih dan seperti ini ya tinggal kita rangkai dulu ini jet dipasang kemudian pilot jet nah jadi sudah tidak karu-karuan ya sampai ke noten A sampai ke clap sampai ini dirusak ya sudah kacau nah ini yang rusak bengkel yang mana saya tidak tahu karena saya mengerjakan di dua bengkel tapi ketika saya tanya ternyata keduanya tidak tahu kalau ini rusak gitu jadi mereka tidak merasa ya saya juga tidak merasa karena saya punya malah tidak merasa merusak karena ini saya tahu ini krusial sekali ya jadi kalau dibuntu tidak apa-apa tapi kalau dirusak ini jadi masalah yang karena angin akan masuk dari sini masuk ke sini masuk ke dalam ya betul-betul tutup ya ini pelampungnya selamat menikmati 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 ini keborosan sih ini kayaknya terlalu dingin mungkin nanti kalau ada kesempatan kita ganti yang kita ganti repair kit atau sekuyer yang berukuran lebih kecil jadi mungkin itu solusinya jadi karbu dengan gotri atau tempatnya vakum itu rusak masih bisa kita gunakan dan tentunya dengan beberapa konsekuensi mungkin ada nembaknya mungkin ketika nutup gas karena fungsinya itu adalah menaikkan supply bensin ke mesin ketika engine brake jadi kalau kita menggunakan vakumnya tadi itu aktif itu ketika nutup gas itu tidak nembak itu nanti kita coba di jalan raya tapi mungkin tidak ada videonya karena kamera saya sedang rusak atau masih dalam perawatan dan ini biar karbu ini tidak goyang-goyang ini saya pasang nanti saya bawa dengan ini dengan kawat ini jadi biar ketahan di kawat jadi biar tidak goyang-goyang manifold juga awet oke jangan lupa yang belum subscribe di subscribe dulu karena channel ini memang channel untuk berbagi kritik dan sarannya mohon dilampirkan di komentar kalau ada teman-teman yang punya pengalaman lain tentang karbu tigre monggo silahkan di share disini saya akan dengan senang hati untuk menerima masukannya dan tentunya ini semua karena kita tidak selalu apa yang kita bawa ke bengkel itu beres bubinya ini pulang dari bengkel tidak beres tidak bisa bunyi nah itu yang tidak menyalahkan bengkelnya karena memang karbu tigre ini lebih sulit ya daripada karbu yang lain jadi kalau sudah berumur jadi tadi kita bersihkan pakai wing porcelain kita coba kalau sudah benar-benar bersih kita nyalakan lagi kalau sudah ketemu penyakitnya benar-benar masih merebet bisa jadi keborosan ya kayak tadi turun RPM-nya cepat sekali tapi terkadang juga lambat merebet tapi lambat nah itu yang membingungkan merebet tapi lambat turun ya ya itu mungkin bisa di renokennya juga jadi itu masalah yang lain ya kalau nokan kalau karbu ini bisa kita otak-atik sendiri di rumah bagi yang tidak paham mesin mungkin bisa di otak-atik di karbu saja oke demikian jangan lupa klik like dan subscribe nantikan video selanjutnya kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax